guys guys sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya subscribe aja terima kasih hari ini aku sama Kianom kebetulan ada Raden juga Raden ntar nyusul lagi ngeksplore di salah satu tempat yang kata orang disini tuh angker ini banget kayaknya dia memang angker banget ini kemarin aku ke sini bertemu entah apa nyala terbang di atas aku juga mobil sih makanya ini aku penasaran banget kayaknya tempatnya bagus gitu ya jadi akhirnya aku ngajak kamu ke sini di sini bukan aura yang baik ya entah enggak tahu ini tempat ini sebelumnya bekas apa atau pernah terjadi insiden apa di tempat ini tapi auranya sangat kurang baik kita Raden kali itu sen Wih dimana aja kamu Cuk baru nyampe aku cuy hasil ya sumpah diri enggak sendiri nih gimana nih kayaknya kita langsung gas aja kameramu on kan kita langsung gas e- miracles experienced apa ketika ngapain kenapa afectu kenapa Ki tadi ada muncul gitu ya jadi guys aku sama Ki Anom hari ini ngeksplor sama Raden juga tapi sebenarnya tadi kayak ada yang lewat sekret disini kan aku tadi benar baru mau opening loh sumpah tapi kita langsung dihadapi sama beberapa makhluk yang menampakkan diri gimana tuh Ki ya bener kita kan tadi baru mulai opening tadi disini aku ngeliat sosok putih ternyata apa jadi gue kejar ternyata dia lebih jauh lagi semakin jauh semakin jauh enggak kelihatan lighting apa itu saya ada sesuatu di sana coba lighting-lighting sana nggak sama lighting ya itu rumah nggak lain yang aku lihat itu ada rumah apa itu lain-lain itu apa itu rumah Astagfirullahaladzim woi hadir ada suara tadi ada yang gerak tadi situ woi hadir kodok mana yang kamu lihat rumah cuy ada disini Ki ini seperti rumah aku tadi ngeliat ini aku kira ini rumah mungkin harus kalau batin mungkin Ki kita udah jauh cuy nggak ada pecah apa yang tadi kita lihat mana itu sudah yang dari tadi kita lihat yang hilang-hilang kan apa ini jurang kah sungai kah main sungai cuy sungai ini sungai kayak udah ada di dasarnya dalam betul dalam selamat menikmati hud dimana gimana nih gimana nih apa itu mana apa segi kalimat ilah hitam hati mensyaw rimo hadir ku aku yang ngeliat sesuatu disitu tadi barusan apa itu Ki Astagfirullahaladzim Apa itu? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa itu? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ada suara ya Astagfirullahaladzim Adakah kulit seperti ada hitam-hitam Assim Astagfirullahaladzim 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 ini sosok hitam nggak tahu kabur-kabur nih Tens aku nggak tahu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim mungkin ini yang kita lihat tadi ya kan Iya ini tapi tadi putih coy tadi tadi putih ini tadi aku lihat kayak ada cahaya tapi yang ini sosok ini aku baru lihat sosok apa ini Cik Astagfirullahaladzim 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 Hai nyerang cuy jangan kita bisa deket cuy jangan jangan kita nggak bisa deket-deket nih selam lain oleh badi lesu dan jangan sen-sen 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 panas orangnya sini panas banget datangnya like tinggal bermasalah nih kidip-kidip kidip-kidip gimana nih gimana nih gimana nih sosoknya hilang kita maju nih gimana Bismillahirrahmanirrahim kita hati-hati soalnya nyerang dia ya Stuprolajim 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 menurutku ini sosok yang merasahkan yang di di tempat ini Pantes Di tempat ini jarang banget Orang lewat tempat ini Menurutmu itu siapa? Kalau menurut aku itu salah satu pengganggu Yang ada di tempat ini Ya kayaknya penunggu tempat ini Dan menurut aku karena dia Dengan sosoknya hitam tadi Itu biasanya sering makan korban Jadi warga sekitar sini Gak boleh mewat disini ya Kalau menurut kabarnya sih memang beberapa Minggu yang lalu atau bulan yang lalu Disini ada kasus sih Pembacokan gitu Penikaman kata pembacokan gitu lupa Nah mungkin salah satu faktor Dari pengaruh gangguannya itu dari sini Ya tapi aku dari tadi kayak merasakan Memang pas muncul tadi penampakannya Kayak hawanya kayak langsung beda Gerep loh ya Gerep Gerep Gerepkan diri Dengan dia masih ada disini Cuman Auranya aja sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi siap ini kita tetep lanjut Lanjut ya Kita lanjut aja yuk Tep aja ke sini Kita ekspor lagi kita Tetep lanjut ya Jadi itu salah sih Karena kan kita sudah nanggung Sudah setengah jalan kan Iya bener Dari sini kita kayaknya langsung tetep lanjut ya Karena tanggung kita udah di tengah-tengah ini Udah kita langsung sana Astagfirullahaladzim Jadi kita tetep lanjut eksploran Gak tau itu Di depan itu ada lagi Gak tau itu sosoknya apa Tapi Kayaknya ini manusia sih Manusia yang berilmu gitu Apa sih? Iya loh Manusia yang berilmu itu dia Mana? Itu di depan cuy Di depan sana Kita kejar sih Kita kejar Parah Tapi anehnya dia hilangnya cepat Cepat sekali kan? Iya cepat banget Iya Kayaknya ada syarat yang di Kenapa putus? Gak apa-apa Aman gak? Aman-aman Sepertinya ada syarat yang Kalau memang ilmu Biasanya ada syarat yang dia lakukan Sehingga Dia bisa menghilang Teleportasi Gak tapi kelihatan Mungkin itu kita lanjut aja Sudah setengah jalan kan? Gak lalu Astagfirullahaladzim Apa itu Den? Tuh Itu kan yang tadi Mana Den? Itu Di kamar aku gak kelihatan Itu Sen Mana? Gak kelihatan kalian Kalian ngaco ya? Ini Sen Ini Sen Ini Sen Ini Gak ada Kalau gak percaya kita kejar ya Kita tangkap ya Terterterterterter Yang mana? Ini Sen Ini Sen Di tengah jalan Sen Itu Kosong Astaga Sen Di tengah jalan Sen Kamu jangan berjalan ya Sini gak ada Coba kamu lihat sini Gak ada Gak ada sosok disini Disitu kok gak ada ya Di tempat-tempat ada gak Den? Di tempatku ada ya Ada ya Ada Mana? Tadi disini kan? Gilang cu Gilang cu Kamu yakin? Yakin banget Yakin Barusan disini nih Disini nih Aku tadi disini Cuman ditini Hitam doang Gak ada Ternyata dia berdiri disini Maksudnya kamu gak lihat Gak ada Gak ada Tadi kan kok Kiana mau ngelit sendiri Ada gak? Di kamera kok gak ada kan? Soalnya di kamera Tentangkap misalnya Enggak Di kamer nyesen gak ada tadi Iya Gak ada Kamer nyesen gak ada Makanya ini Ini manusia atau bukan Menurutku Menurutku sih bukan sih bukan ya bukan-bukan tapi enggak terbang loh Iya tapi enggak melayang tapi kayaknya orang ilmi hitam tapi bersekutu dengan jin kayaknya Gigi bisa jadi tuh iya kan jadi gitu jadi jadi kalau kesimpulannya si Raden ini manusia yang bersekutu dengan jin ya ya menurut ini yang sosok manusianya itu ada di dekat sini tapi yang sosok yang kita lihat tadi kayak sosok kayak apa sih kayak kembaran dia lagi kayak sosok jinji Oh yang kita lihat tadi berarti jelmaan aja ya jelmaannya dia aja makanya berarti mungkin ya Aduh parah sih tapi aku enggak lihat loh sumpah aku enggak enggak ngelihat sumpah anehnya di kameramu tadi enggak ada di kameraku mungkin kalau Astagfirullahaladzim kalau kamu orang kamu muncul weh tai ada nyawa Tiki weh diarah sana di ada yang jawab panggilan kita ya sepertinya dibalik gunung di atas sana Ki jadi kalau menurut aku kita harus naik ke sana mungkin ada petunjuk atau jangan-jangan kita bisa menemukan mustika kayaknya menurutku dia tuh kayak ada sesuatu hal ingin menunjukkan sesuatu ya ini kita trek-trek ada yang manggilkan ada yang jawabkan mungkin kita dikasih apa tujuan untuk kesana mungkin Iya nggak sih kita harus safety tiba-tiba takutnya karena dia yang celakain kita kan Iya bener kita harus hingga pokoknya siap nih Iya jadi gimana Oke kita kayaknya naik kesana jadi kita naik kita harus naik ke atas Oke kita naik ke atas siap-siap-siap Oke kita naik ke jadi aku Kyanom sama Raden tadi ada panggilan di atas dibalik gunung kita coba di tempat yang banyak tadi ada jawaban di sana ada panggilan ketika tadi Kyanom manggil ternyata ada sawatan dari balik gunung dan kita men bakal coba menuju ke atas gunung karena siapa tahu ada informasi yang tapi kita harus tetap berjaga-jaga karena kita tidak mau justru kita kita malah terperangkap di jebakannya gimana en betul kan en tapi menurutku dibalik gunung ini kayaknya ada sesuatu enggak kalau menurut warga di atas gunung ini tuh ada batu ini apa batu permohonan batu permohonan ya jadi orang memuja disitu mencari ilmu hitam padahal disini menurut sejarahnya ya disini itu kerajaan gaib tapi jinnya jin muslim tapi itu kan musriki dipakai untuk ini disalahgunakan sama orang gitu ya sebenarnya kayak gitu kan perbuatannya nggak boleh lah itu kan perbuatan musrikan iya apalagi mereka memintanya disini itu kemayaan iya bener jadi kayaknya kita langsung naik kita cari jalannya kita cari batunya langsung ya lokasinya ya betul kita cari lokasinya kemudian kita dapat lewat kita capek karena kita perjalanan dari rumah ke sini tuh sekitar tiga jam ya ya bentar ke selamu lena walaibadila khususnya banyak sosok penampakan disini makanya orang ada yang berani lewat tapi mungkin itu juga salah satu pantangan kenapa eh banyak orang yang kesini tuh hanya orang-orang tertentu yang misalnya ada kemauan khusus seperti tadi meminta kekayaan dan justru kalau menurutku itu orang awam tentang gaib sih awam tentang gaib mereka tahu gitu loh kalau orang yang paham gaib tuh tanya Raden nggak ada jin yang bisa memberi kekayaan manusia itu sebenarnya kayak mereka tuh kayak terhasut iya terhasut iya kalau kayak zaman dulu mungkin ada jin yang bisa membangunkan kerajaan itu memang ada kalau zaman sekarang kita itu siapa kan iya karena mereka mudah terhasut jadi mereka mudah tidak percaya ilmunya enggak seberapa tapi mereka meyakini kayak termasuk seseorang perempuan itu kayaknya dia pelaku ritual juga disini iya atau enggak jangan-jangan salah kalau enggak dia yang menghasut mereka-mereka itu ah dasar manusia bodoh biasanya seperti seperti kita biasa melakukan permediumisasi kan Ki bukan hanya kayak ilmu hitam aja mungkin disini mungkin pernah makan tumbal juga ya kan ya bisa jadi karena disini aku denger sih dari warga beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu ada kasus penikaman atau yang pasti pembunuhan nah ya kan mungkin ya itu jadi memakan tumbal kita mau coba masuk ke dalam jalannya yang masih jari-jari jalan-jalan masuk ini kebetulan jalan masuk belum nampak mereka percaya kalau tempat ini ada batu permintaan guys hari gini masih cari batu permintaan guys mending cari Doraemon ya kosong ya tapi ini loh ada ini lah ini kabel kok ada kabel ini penghubung desa kaki mungkin ada ya di dalamnya tapi ini tiang listrik belum ada cuy baru pakai ini apa kayu masih tradisional banget kalau ada permukiman warga kan otomatis kayak ada cahaya lampu ini enggak ada sepanjang mata memandang kosong jalanan kosong mungkin jauh mungkin mungkin masih jauh atau di luar saya mungkin berapa cino lagi ya itu bener-bener udah kita masuk kita cari jalan naik kita ke atas itu itu kalau kalian lihat kemudian ketangkep di kamera di itu itu ini ada sosok kalau menurut kita yang indigo itu kan kalau sosok yang seperti monyet tapi ini enggak ketangkap kamera gitu ya blur ya bukan blur enggak ketangkep kamera juga enggak ada di kamera mata Zohirnya nyampe mata batin doang nyampe mata Zohirnya enggak nyampe jadi ini apa disini sering dipakai orang untuk berbuat yang enggak jelas Oh laki-laki dan perempuan gitu nah itu ada suara itu tanda-tandanya bisa sosoknya kayak monyet gitu biasanya gitu season jadi selain untuk pesugihan mungkin untuk juga berbuat yang aneh-aneh disini mungkin karena tempat cokotor jadi kalau ke sini orang nyatnya buruk enggak akan mendapat tidak akan diganggu sih menurutku enggak akan diganggu sosok-sosok yang aneh itu justru mereka seneng kan itu tapi kalau kita kesini nyatnya baik justru kayak kita nih kan kita malah dapat fenomena yang aneh kayak tadi itu ya benar-benar Oh berarti mereka juga salah satu dari Oh berarti yang lain lagi berarti saking banyak makhluk di sini saking banyaknya berarti kembali bener aja karena aku bilang Den sini aura energi negatifnya banyak karena tempat ini nah betul banget betul-betul banget kalau kamu paham jangan-jangan tempatnya kotor ya bener-bener karena disini tuh sosoknya banyak banget jadi mungkin mereka mempengaruhi manusia itu kuat banget ya karena kan jin kayak gitu kan sukanya kayak tempat kotor ada yang bergerak untuk bikin mati lagi tempat tim insya'arimahwollah wuhu kita langsung jalan aja kita sambil jalan kali ya sambil mabrol muncul dong kalian hadir ya Rijalul Guib hadir kok nggak ada yang ini lagi ya saatannya berhenti atau jalannya daerah sana sepertinya aksesnya itu yang di sebelah sana Ki soalnya banyak banget apa namanya fenomena itu muncul di sebelah sana kita semakin ke-dalat ada lagi oke sepertinya yang banyak suara-suara tadi panggilan di sana ya ini bukan rumah kaki sumpah bukan gunung tuh pondok ah gunung-gunung gunung-gunung itu kotak-kotak itu gunung jadi di depan ini kita danau ini pun danau di depan ini ya di depan danau luas banget wah danau nya jernih loh kalau kita bisa masuk situ selamat menurut kita tadi kayak apa sih dari tadi kita jalankan kayak kita tuh kayak kayak diintai ya memang bener disini sosoknya kanan-kiri itu penuh iya makanya dari tadi aku ngerasain panas banget tempat ini itu ada yang bergerak api itu di sebelah sana ada bergerak api itu hitam-hitam itu di tengah di pinggir jalan itu hitam-hitam hai 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 mana sih mana kan itu di jalan lagi sana kejar 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 orang tadi tuh orang tadi tuh di tengah jalan baru dia minggir habis itu apa itu itu nggak masuknya gelap di mataku aku ngeliat aku ngeliat aku lihat modelnya nggak lihat model itu apa ya model berjubah gitu hitam-hitam jubah hitam yang cuman kayak apa aja deh kekain hitam aja aku udah tuh model kain hitam aja tapi di kameramu udah ada nggak nanggap soalnya gelap banget gelap banget di mati itu sosoknya kayak menampakkan kan2an doang a treat sebentar dong kita nah itu kayaknya dia mau nunjukan suatu ituh atau kita naik ayo saya sudah kita naik jadi jalannya daerah sana ya 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 enggak Hai dan emang beneran dia nunggu iya bener kayak ada suara langkah kaki nah disini ada kan yang nyaut kita kayak disambut loh berarti daerah sini sen kita harus cari jalannya sen mungkin kita naik sebelah sini ki ini ada jalan kayaknya nah ki lewat sebelah sini ini ada jalur nggak bisa sih dalam banget bisa-bisa masuk keduaan ya apa kamu lihat apa di depan sana cahaya apa itu ki apa yang ini apa yang ini apa 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 apa